Salam cerdas, salam rahayu, 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 sanggung tumati, salam kebajikan Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberi kita keberkahan dan kenikmatan hidup dalam semesta ini Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada sesepuk, pinisepuk Dan juga para leluhur-leluhur nusantara Dan rasa hormat serta bakti kita kepada kedua orang tua Yang telah membesarkan dan melahirkan kita Dan juga kepada leluhur-leluhur dari keluarga kita masing-masing Dalam kesempatan kali ini saya surya lau Masih membahas tentang Satrio Piningit Yang kita bahas kali ini adalah Keseharian dari sosok Satrio Piningit Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel surya lau Kalau dilihat dari sosok beliau Sosok yang sudah menemukan jati diri Sosok yang memegang pusaka Trisula Wida Sosok yang sudah memiliki kebebasan ataupun kemerdekaan dalam dirinya Pastinya keseharian beliau Dia menjadi manusia yang bebas Yang merdeka Tanpa melanggar aturan-aturan yang ada Entah itu aturan negara Aturan agama Ataupun adat Karena Dia sudah bisa menjadi sosok Manusia Yang bagus Yang bijaksana Karena sudah menguasai dirinya Menguasai rasanya Sifat dan sikapnya Egonya Inilah yang akan membawa dia dalam kehidupan sehari-harinya menjadi Toladan ataupun sosok Yang menjadi imam bagi semuanya Dari tingkah lagunya Perkataannya Dan perbuatannya Serta Biyo adalah sosok yang sederhana Tentunya tidak suka dengan foyang-foyang Ataupun menghambur-hamburkan Karena tujuan Biyo dimunculkan ataupun dilahirkan kembali adalah untuk perjuangan Perjuangan di bumi nusantara Perjuangan mewujudkan sosok pemimpin yang memberi keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan di rakyat nusantara Tentunya Biyo akan selalu berjuang menanamkan sikap Sifat adab dalam masyarakat Dan berjuang mengunculkan kembali ajaran-ajaran nusantara Sehingga seluruh rakyat nusantara bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan impiannya Sesuai dengan keinginannya Tanpa terbelenggu oleh sebuah golongan ataupun apakah Dan kehidupan nusantara nusantara ini juga tidak terbelenggu oleh golongan apapun Karena Biyo sudah mendalami ilmu kehidupan Dan sudah menyadari bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini Hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Sama-sama harus saling menghargai Sama-sama harus saling menghormati Sama-sama harus saling melengkapi Inilah contoh yang wajib kita contoh Wajib kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari Semoga kita bisa mengiringi perjuangannya Dan bisa mewujudkan kembali nusantara yang adil, makmur, dan sejahtera Salam cerdas, salam hormat saya dari Surya Lawu Rayu, 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 sanggung tu mati